Oke Halo semuanya Balik lagi dengan Saya teman-teman di Trader ID Seperti biasa ya Hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham Pilihan Tapi sebelum lanjut Ke pembahasan, disclaimer on Video ini bukanlah ajakan Untuk membeli ataupun Menjual suatu saham tertentu Ini murni adalah Analisa saya perbadi Jadi silahkan teman-teman Analisa ulang kembali Karena keuntungan Ataupun kerugian itu Teman-teman yang akan tanggung risikonya ya Oke lanjut Kita mulai dari indeks ya Indeks hari ini terkoreksi lumayan ya 0,97% Hampir 1% ya Dan kembali Breakdown dari 6100 ya Jadi menurut saya ya Potensinya Indeks akan tes Trend lainnya ini terlebih dahulu Kemungkinan ya Kemungkinan akan tes trend lainnya ini terlebih dahulu Kalau ini manageable ya 6.000 Ini manageable Maka potensi untuk indeks bisa saja Ke sekitaran 58-90an ya Jadi teman-teman yang sudah Pegang saham ya Pakai trading stop Karena Biasanya ya Biasanya Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya Bulan September Biasanya itu sering terjadi Short correction ya Short correction itu dimana Koreksi dengan cepat Kemudian Mantul ya Biasanya Di tahun-tahun sebelumnya Seperti itu teman-teman ya Lihat disini teman-teman Disini September Ini September Terjadi Mulai sini ya September Terjadi Short correction Dengan cepat Kemudian Sempat mantul Ini 2020 ya Sering sekali Di September itu Terjadi seperti itu ya Kalau teman-teman Lihat lebih lanjut lagi Akan terlihat Jelas ya Tapi mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Tahun ini Tidak terjadi Short correction Tapi malah Melanjutkan kenaikan Teman-teman Mudah-mudahan Oke Saham pertama Yang akan saya analisa Adalah Saham ESA Suri ESA Perkasa Hari ini Hari ini juga Kalau tidak salah Turun juga ya Oke Wait Teman-teman Oke Internet saya Mulai Lola lagi ya Oke Kalau kita Lihat ya Secara trend Ini Trendnya ESA ini Mulai sideways Teman-teman Yang mulai Sideways Yang Yang dulunya Pernah uptrend Sideways Disini juga Seperti itu ya Naik Kemudian Saya Cukup lama Baru Menanggungkan Disini Kemudian Saya Cukup lama Apakah akan Menanggungkan Saya Juga Tidak tahu Teman-teman Tapi Secara Risk to Reward Ratio Ini cukup Menarik Teman-teman Dimana ESA ini Sekarang Sudah Berada di Support Yang Lumayan Kuat Sudah Satu Dua Tiga Empat Empat Kali Divalidasi Support ini Lumayan Kuat Teman-teman Jadi Buat Teman-teman Yang Spekulatif Buy Ini Menurut Saya Cukup Menarik Cukup Menarik Stop Loss Teman-teman Bisa Pasang Kalau ESA Close 320 Kalau Kita Buat Trading Plainya Teman-teman Bisa Antri Buy Di harga Sekarang Kemudian Kalau Close 320 Teman-teman Bisa Stop Loss Itu Residen Sekitar 3% Kemudian Reward Teman-teman Bisa Pasang Di Residen Ini Di Sekitaran 412 Itu Sekitaran 26% Kalau Mantul Mudah-mudahan Mantul Oke Itu Saja Untuk ESA Saham Berikutnya Adalah Saham Mapa Nah Mapa Ini Wastlit Saham Kita 2 Minggu Yang Lalu Kalau Tidak Lalu Nah Hari Ini Sudah Hit Target Bahkan Melebihi Target Hit Target Bahkan Kalau Kita Lihat Ini Melebihi Target Sekitaran 21% Profit Teman-teman Yang Buat Teman-teman Yang Sudah Ikut Ini Profit Sudah Sekitaran 21% Nah Untuk Sekarang Gimana Kita Pas Sudah Buat Teman-teman Yang Mudah Buy Dari Darah Bawah Saran Saya Hold Saja Teman-teman Ini Menurut Saya Masih Ada Potensi Untuk Naik Teman-teman Masih Ada Potensi Untuk Naik Buat Teman-teman Yang Baru Entry Bisa Tunggu Mapa Ini Terkoreksi Terlebih dahulu Menyentuh 2200 Kalau 2200 Terlihat Mantul Maka Teman-teman Mulai Ikutan Buy Bisa Saja Di 2200 Ini Ada Support Yang Cukup Kuat Kalau Kita Tarik Dari Sebelah Sini Ada Support Yang Cukup Kuat Di 2200 Jadi Kalau Teman-teman Yang Baru Mau Entry Bisa Entry Buy Dekat 2200 Kemudian Stop Loss Bisa Pasang Di Di Bawah Sini Di Bawah Lown Di Bawah 2100 Untuk Stop Loss Bisa Pasang Di Bawah 2100 Oke Itu Saja Untuk Mapa Saham Berikutnya Adalah Saham JPFA Untuk JPFA Ini Waslist Kita Minggu Ini Dan Kalau Teman-teman Yang Sudah Ikut Sudah Ada Floating Profit Walaupun Sedikit Masih Berapa Persen Nah Buat Teman-teman Yang Baru Mau Entry Ini RIS Sudah Cukup Tinggi Jadi Kalau Besok Terkoreksi Lagi Teman-teman Boleh Cicil Karena RIS Sudah Cukup Tinggi Jadi Load Masuknya Jangan Terlalu Banyak Menurut Saya Ini Masih Masih Ada Potensi Untuk Naik Jadi Buat Teman-teman Yang Sudah Buy Di Daerah Sini Di 1740 Hold Aja Teman-teman Ini Menurut saya Masih Ada Potensi Target Pertama Itu Di 1800 1900 Kalau Itu Mampu Dibrecord Maka Target Bisa Saja Ke 2160 Jadi 1900 Teman-teman Bisa Perhatikan Apakah Terlihat Gagal Break Kalau Terlihat Gagal Break Teman-teman Bisa TP Dulu Mungkin TP Setengah Dulu Kemudian Tunggu Dikoreksi Lagi Baik lagi Setengahnya Teman-teman Oke Itu Saja Untuk JPFA Saham Berikutnya Saham BANK Atau Bank Aladin Nah Untuk Bank Aladin Ini Sendiri Kena Cut loss Kita Kena Cut loss Teman-teman Sebelumnya Kita sarankan Baik Kemudian Breakdown Breakdown Kena cut loss Dan Buat Teman-teman Yang Baru Entry Ini Menurut Saya Kurang Menarik Untuk Entry Sekarang Teman-teman Bisa Tunggu Di Dairah Sini Teman-teman Dekat Dekat 2800 Disini Merupakan Support Yang Cukup Kuat Dari 2800 Kemudian Kalau Mendekati 2800 Teman-teman Boleh Ikutan Buy Dengan Stop loss Di bawah 2800 Menurut Saya BANK Ini Masih Ada Potensi Untuk Naik Dimana Secara Katalis BANK Ini Masih Terus Melakukan Ekspansi Teman-teman Masih Terus Melakukan Kerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Itu Saja Untuk BANK Saham Berikutnya Saham MPPA Untuk MPPA Sendiri Hari Ini Terkoreksi Tapi Dari Segi Volume Volume Koreksinya Tangga Tipis Teman-teman Jadi Menurut Saya Ini Masih Cukup Menarik Ini Kita Hapus Terlebih Dahulu Disini Ada Resisten Disini Ada Sebuah Resisten Yang Sempat Di Precote Kemudian Gagal Precote Kemudian Dibawa Turun Lagi Nah Untuk Strateginya Sekarang Untuk Strateginya Sekarang Teman-teman Bisa Buy on Breakout Jika MPPA Ini Mampu Breakout Dari 1010 Jika MPPA Ini Mampu Break Dari 1010 Teman-teman Mulai Ikutan Buy Kalau Dia Turun Terlebih Dahulu Teman-teman Bisa Buy Di Sekitaran 880 Sampai 900 Itu Itu Merupakan Area Bayang Cukup Menarik Dimana Kalau MPPA Ini Turun Dulu Ke Sekitar 900 Ada Potensi MPPA Ini Membentuk Pola Inverted Area Solder Disini Solder Kiri Headnya Mungkin Solder Kanan Akan Terbentuk Kalau Mantul Di Sekitar 900 Teman-teman Nah Kalau Langsung Break out Atas Teman-teman Boleh Ikutan Buy Dengan Target Kenaikan Bisa Saja Ke Resisanya Ini Di 1250 Oke Itu Saja Untuk MPPA Saham Terakhir Adalah Saham INKP Dimana Beberapa Hari Terakhir Ini Saham Pulled And Paper Compact INKP Tekim Compact Naik Dan Menurut Saya Ini Cukup Menarik Dimana Downtrend Sebelumnya Ini Mampu Di Break out Volumenya Sudah Mulai Peningkatan Jadi Menurut Saya Ini Cukup Menarik Untuk Kita Perhatikan INKP Ini Ada Strategi Sama Seperti MPPA Teman-teman Bisa Buy on Record Jika INKP Ini Mampu Break Dari 8075 Jika INKP Ini Mampu Break Dari 8075 Teman-teman Boleh Ikutan Entry Atau Kalau INKP Ini Turun Terlebih Dahulu Teman-teman Bisa Tunggu Di Support Ini Di Sekitaran Area 7025 Sampai 7100 Itu Merupakan Area Entry Yang Cukup Menarik Dimana Turun Terlebih Hulu Dan Mantul Ada Potensi INKP Membentuk Pola Inverted Hedrine Soldiers Oke Itu Saja Untuk Pembahasan Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Semoga Bermanfaat Selamat Malam Terlebih Spaz Terlebih ות Masy